Pemirsa Presiden Joko Widodo mengingatkan para penegak hukum untuk menindak tegas pelaku korupsi dana penanganan COVID-19. KPK menyebut ancaman hukuman mati menanti para pelaku yang nekat menyunat dana penanganan COVID-19. Dampak pandemi COVID-19 begitu besar terhadap perekonomian semua negara yang terimbas virus asal Wuhan tersebut. Presiden Joko Widodo menyebut pemerintah mengalokasikan dana Rp677,2 triliun untuk percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Presiden mengingatkan pejabat negara untuk mengelola dana sebaik mungkin, transparan, dan akuntabel. Para penegak hukum diminta tegas menindak pelaku korupsi dana penanganan COVID-19. Saya ingin tegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam soal akuntabilitas. Tetapi kalau ada yang masih membandel, kalau ada niat untuk korupsi, ada menstrea, maka silahkan. Bapak-Ibu digigit dengan keras, uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus kita jaga. Tetapi juga saya ingatkan, jangan menggigit orang yang tidak salah. Jangan menggigit yang tidak ada mainstrea. Juga jangan menebarkan ketakutan kepada para pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Komisi Pemberantasan Korupsi pernah mengingatkan potensi kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa terkait penanganan virus corona. Di antaranya, potensi kolusi dengan penyedia, markup harga, benturan kepentingan, hingga kecurangan. Korupsi anggaran bencana dikategorikan sebagai kejahatan berat dengan ancaman hukuman mati. Salah satu yang diawasi KPK adalah penyaluran bantuan sosial kepada warga terdampak COVID-19. Seperti yang paling lakukan Ketua KPK, Firli Mahburi, meninjau langsung proses penyaluran bansos oleh Menteri Sosial Juliari Batubara di Jakarta pada 19 Mei 2020. Hasil monitor kami bahwa tidak kurang dari 8.978.580 KK yang merupakan sasaran yang akan mendapatkan bantuan sosial. Sejauh banget kita bisa memastikan bahwa 1 rupiah pun harus kita jaga, harus kita amankan, sehingga tanpa spalansi akuntabilitas itu bisa kita wujudkan. KPK bahkan meluncurkan aplikasi Jaga Bansos yang dirilis pada 5 Juni 2020. KPK merilis sepekan setelah diluncurkan, aplikasi Jaga Bansos menerima aduan sekurangnya 118 kasus terkait penyaluran bantuan sosial. Keluhan didominasi laporan pelapor yang tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar, penerima bantuan fiktif dan bantuan yang terima berkualitas buruk. Tim Liputan Metro TV Pemirsa Kapolri, Jenderal Polisi Idam Aziz mengingatkan para pejabat untuk tidak main-main dengan dana penanganan COVID-19 yang telah disiapkan oleh pemerintah. Untuk itu, Kapolri telah membentuk satgas khusus. Apa fungsi dan memenang satgas khusus tersebut? Saya akan membahasnya bersama dengan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Brigjen Polisi Awi Setiono, langsung melalui sambungan Skype. Selamat pagi, Pak Awi. Selamat pagi, Mbak Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Awi, sebetulnya apa urgensi dari Polri untuk membentuk satgas dana COVID-19 ini? Iya betul. Setelah Bapak Presiden terkait dengan bencana COVID-19, memang ada konsekuensi dengan beberapa pemerintahan menurunkan beberapa kegiatan bantuan sosial. Untuk mengawasi, kemudian memonitoring kegiatan tersebut, tentunya Polri mengantisipasinya dengan membuat satgas yang tugasnya tadi melakukan monitoring pengawasan dan pengumpulan data-data terkait dengan bantuan sosial, baik itu bantuan juga melalui alat-alat kesehatan maupun obat-obatan. Tentunya dengan dana yang besar dikelontorkan pemerintah, diperlukan pengawas-pengawas di lapangan. Dalam hal ini, Bapak Kapolri sejak tanggal 28 April tahun 2020 yang lalu, telah membuat surat perintah terkait dengan satgas pengawasan bantuan sosial penanganan COVID-19 ini. Lalu apa bedanya dengan ditreskrim sus, Pak? Bukankah juga bisa untuk menangani kasus-kasus macam ini? Ya, Bapak Reskrim sendiri kan di sana ada Direkturat Tindak Pidana Korupsi. Kemudian kaki-kakinya di kewilayahan, di polda-polda. Di sana ada Subdit Tipikor di bawah, Direkturat Tindak Pidana Khusus. Dan mereka juga kita tugaskan untuk melakukan pengawasan-pengawasan. Di samping itu, memang di tubuh Polri sendiri memang ada dua juga, Satker yang melakukan pengawasan, salah satunya juga dari Inspektorat Pengawasan Umum Polri. Di sana juga ada UPP unit penindakan Tindak Pidana Pengli ya, Saber Pengli yang selama ini kita kenal bahwasannya Dari Irwasum sebagai pelaksana harian, kemudian turun ke bawah, Irwasda, tingkat polda, kemudian di pores, ada waka pores. Mereka ketua-ketua UPP, baik itu provinsi maupun kabupaten, kota, juga diperintahkan untuk melakukan pengawasan-pengawasan. Demikian. Baik, kita ketahui bahwa Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa gigit saja bagi mereka yang berani menyelewengkan dana pemerintah khusus untuk COVID-19 ini. Bahkan anggaran yang dikeluarkan tidak sedikit karena Rp677,2 triliun. Lalu apakah Satgas Dana COVID-19 ini sebagai bentuk jawaban juga upaya nyata dari pihak Polri untuk membantu upaya pencegahan? Tapi upaya pencegahan apa yang bisa dilakukan oleh Polri dengan Satgas khusus ini? Upaya-upaya tentunya kita melalui, tadi saya sampaikan, pengawasan, kemudian monitoring, dan pengumpulan data. Secara masif, tim kami di lapangan, yang tadi saya sebutkan, dari Subdit TPKOR, kemudian dari UPP atau Satgasabar Pungli, juga melakukan pengawasan. Mulai dari pendataan, kemudian saat penyaluran dilakukan pengawasan, dan kalau ada laporan-laporan tentunya kita segera menindaklanjuti. Memang ada beberapa laporan di kewilayahan, misalnya di wilayah Polda Sumatera Utara ada sekitar 6 laporan, kemudian di wilayah Polda Banten ada 2 laporan. Ini tentunya juga sudah ditindaklanjuti oleh kewilayahan dan masih berproses untuk penyidikannya. Baik, sudah sejauh mana Pak proses penyidikan yang dilakukan? Tentunya semuanya kita serahkan kepada penyidik, kita sabar menunggu, kita berikan kesempatan kepada penyidik untuk melakukan proses penyidikan, dan insya Allah berjalan. Memang beberapa ada kasus-kasus yang ringan karena kerugiannya akhirnya difasilitasi, kemudian didudukan bersama, dimediasi oleh penyidik. Karena tadi saya sampaikan, karena kecilnya kerugian sehingga dikembalikan kepada korban dan akhirnya kita bisa selesaikan di tingkat bawah. Namun demikian yang proses yang kerugiannya besar, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tentunya kita lakukan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Baik, nah kalau kita lihat kasus di Sumatera Utara, ini kan memang dari dinas keuangan dan juga dinas sosial yang ada di sana begitu, yang kemudian diduga melakukan penyelewengan. Lalu apakah dinas-dinas ini yang juga menjadi sasaran oleh Satgas Khusus COVID-19 Polri ini di daerah-daerah lain, apakah juga sudah dilakukan pemetaannya? Yang tentunya demikian, kita kan akan mengikuti alur bantuan sosial ini. Jadi dari mana, kemana, kemudian misalnya kita sebutkan tadi terkait dengan dinas sosial karena kebetulan penyalurannya salah satunya melalui sana. Dan di Sumatera Utara itu memang ada satu kasus yang ada tindak pidana terkait dengan tindak pidana korupsi ini melalui dinas sosial. Ada penyalahgunaan terkait dengan markup, terkait dana tersebut, tentunya kita akan telusuri dan dilakukan penyidikan. Siapa yang berbuat tentunya kita harus bertanggung jawab. Baik, nah selain di Sumatera Utara, apakah sudah ada juga penindakan lain di wilayah lain? Sementara laporan yang masuk ke baris krim Polri, baru dua polri yang ada kasusnya. Dan itu yang kita tidak harapkan bersama dalam artian kita berharap semua penyaluran dana sosial tersebut bisa berjalan dengan lancar, tanpa ada gangguan atau tanpa ada pihak-pihak yang melakukan bungli maupun tindak pidana korupsi. Ini yang kita harapkan makanya kita tetap melakukan pencegahan terkait dengan pengawasan, monitoring, dan pengumpulan data-data dan penyebaran anggota-anggota kita melakukan pengamanan-pengamanan dalam penyaluran bantuan sosial tersebut. Baik, ini Kapolri, Idam Aziz juga sudah sangat tegas mengatakan bahwa tindak saja, sikat saja, siapa yang melakukan kecurangan begitu. Nah, lalu sejauh ini ancaman hukuman berat apa yang bisa ditindak kepada mereka yang lakukan penyelewengan? Ya, karena memang kita ini kan di masa pandemi, di masa menghadapi bencana atau istilah hukumnya dalam keadaan kahar, memang itu ancamannya cukup tinggi, Mbak ya, khususnya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, di pasal 3 itu memang ancaman hukumannya bisa pidana mati, karena memang kejadian ini terkait dengan penyaluran dana bantuan yang diperuntukkan dalam bencana alam nasional. Tentunya hal ini yang menjadi berat untuk ancaman hukuman bidananya. Baik, lalu bagaimana dengan sinergitas, Pak Awi, apakah juga dilakukan sinergitas kepada lembaga-lembaga pendegak hukum terkait? Ya, kalau itu tentunya di lapangan teman-teman kita, penyidik, selalu melakukan koordinasi dengan kriminal justice system yang ada, baik itu di tingkat penyidikan, kemudian dengan CPU, jaksa penuntut umpung. Tentunya kita selalu bersinergi untuk melakukan penyidikan sehingga proses Tindak Pidana Korupsi yang terjadi terkait dengan penyaluran, dana bantuan sosial ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, lalu sampai kapan rencananya Satgas Khusus Dana COVID-19 ini akan berjalan dari pihak Polri? Bisa diulangi, Mbak. Sampai kapan rencananya Satgas Khusus Dana COVID-19 ini akan terus berjalan? Oh iya, selama tadi program penyaluran dana sosial dari pemerintah, tentunya kita tadi sudah sampaikan, kita terus melakukan pengawasan, monitoring, dan melakukan pengawalan terkait penyaluran sehingga tepat sasaran. Ini yang kita harapkan, jangan sampai ada penyelewangan-penyelewangan. Baik, tentunya itu menjadi harapan kita bersama bahwa tidak ada yang menyalahgunakan anggaran dana COVID-19 yang sudah dialokasikan oleh pemerintah pusat. Terima kasih Berkjenpol Awi Setiono yang sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Terima kasih. Terima kasih.